Nah ini teman-teman, ini hasilnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tutorial tentang printer HP LaserJet P1102 Nah untuk pada kesempatan ini nanti saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara mengisi Bubuk toner HP LaserJet 85A Ini nomor kreditnya 85A Ini kreditnya pakai yang original dari 85A Karena sekarang banyak di pasaran itu yang kompatibel Nanti bagaimana cara mengisinya nanti akan saya perhatikan Nanti kita dicoba terlebih dahulu hasil awalnya seperti apa Nah sebelum kita ke pembahasan masalah pengisian level toner HP LaserJet 85A ini Bagi yang baru datang di channel Sumber Pencil Bond Silahkan untuk menekan tombol like dan subscribe Agar channel ini bisa saling memberikan manfaat Terima kasih kepada teman-teman semua Yang selama ini sudah mendukung channel Sumber Pencil Nanti kita coba dulu hasil peringannya Nah ini teman-teman hasilnya Hasilnya kalau di blok ini bias Dan garis enggak rata bloknya itu Agak bergaris Nah kalau agak bergaris kayak gini enggak rata Biasanya dari magnet serap sama DB-nya itu DB-nya sudah tergores ini teman-teman Kalau di text kan kelihatan masih teman-teman Langsung saja kita coba pengisian ulang tonernya Selamat menikmati Kita langsung dikaitkan disini Biar pas nutup langsung kita pasang Nah ini ada dua bagian teman-teman Ini namanya drum Yang disini PCR-nya Dan yang dibawah ini WB Nah kalau ada masalah Misalkan hasilnya ngebayang Atau hasilnya Jiplak di bawahnya Peringan di atasnya itu Biasanya di bagian ini WB dan PCR Kalau drum biasanya Di hasilnya Hasilnya kurang hitam Atau ngores Kalau drumnya sudah ngores itu Kurang bagus Nah untuk dominannya Untuk hasil yang bagus Itu ada di bagian Bagian ini yang buat pengisian Tonernya Jadi yang hitam ini Adalah Magnet slab Kemudian yang ini adalah Bagian Dr. Blade Nah di dalam ini Nanti di refillnya Di bagian ini Nah kalau Untuk hasil yang hitam pekat Terutama di blok hitam Yang sangat berpengaruh Sekali adalah Yang pertama adalah Dari bubuk tonernya sendiri Biasanya kalau pakai Bubuk tonernya itu Yang bagus Komponen-komponen Dr. Blade Magnet Dan yang lainnya itu Jarang rusak Lama Tapi kalau yang bubuk tonernya Itu kurang bagus Biasanya DB juga Dr. Blade ini Cepat ganti Karena kalau ganti Biasanya hasilnya Sudah tias Kalau hasil Kalau Bubuk tonernya itu Awalnya Beda merek Kalau bisa Dikuras semua Dibuang semua Tapi kalau Karena ini Satu merek Teman-teman Nanti Kita gak usah Dikuras semua Nah disini Nah disini Nah ini Untuk Dotter Blade Ini Dotter Blade Nanti kita Ganti Untuk membersihkan Ini bisa pakai Pakai alkohol Nah bisa Dibuang Biasanya disini Ini sebelahnya Masih agak halus Tapi udah ada Beberapa bagian Yang sudah Ngores Kalau pengen Hasilnya Hitam pekat Memang harus Dikanti Dibuang Dibuang selamat menikmati selamat menikmati untuk pengisian ini jangan terlalu penuh sampai nempel ke DB nanti kurang bagus karena itu kan di dalam toner itu muter buat ngalirkan bubuk tonernya kalau terlalu penuh kalau kita buka DB nya ada batas maksimal buat pengisian tonernya teman 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 nah ini udah pada kita gores teman teman dari magnet selatnya kalau ini nanti hasilnya juga gak rata tuh ada sebagian gores ngores nah kita bisa ganti sebenarnya hasilnya masih bisa hitam teman teman tapi nanti gak rata selamat menikmati kita coba lagi teman teman nah ini teman teman ini hasilnya sudah hitam rata nah disini masih ada di bawah ini yang agak bias karena ini kena matahari teman teman kelihatan tapi ini udah hitam pekat teman teman udah hitam pekat nah kalau memang ini gak rata sedikit bisa ganti drumnya yang baru nanti nambah pekat lagi nanti coba beberapa lembar nah demikian tutorial dari kami mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati